Intro Ketupat seperti menjadi makanan wajib dan tradisi Asyarakat menyambut hari Raya Lebaran Pada hamil satu Lebaran Idul Fitri Di pasar keluarga Sifin Kota Jambi Pada pedagang ketupat dadakan ramai dan laris Di serbu masyarakat Salah seorang pedagang ketupat Zainab mengatakan Untuk satu ikan ketupat dibantrol dengan harga Rp10.000 per 10 ketupat Harga ini memang lebih mahal dibandingkan harga ketupat tahun lalu Karena bahan pembuatan seperti janur mulai susah didapati Dirinya harus membeli janur di daerah penyengat rendah Moro Jambi agar dapat membuat ketupat Ketupat Banyak hal ini Dunggok Banyak Bawa daun Dunggok Lalu banyak Lalu daunnya di mana? Di kebun orang Sekarang ini susah nyari bahannya Tinggi tinggi sudah melapatkan Salah seorang warga Mayang Samsul Bahri menilai wajar Jika harga ketupat lebih mahal dari tahun sebelumnya Karena memang pohon kelapa yang semakin susah di kota Jambi Menyantap ketupat sudah menjadi tradisi keluarga di saat lebaran Ketupat juga menjadi sarana saling berbagi antar tetangga saat lebaran Karena ketupat ini sudah menjadi tradisi tiap lebaran Jadi kalau memang tidak membuat ketupat atau tidak makan ketupat Hari lebaran rasanya kurang enak lah rasanya Jadi ini tiap tahun kita lakukan seperti ini Makan keluarga, kadang-kadang tetanggo Salih satu hamil dengan tetanggo untuk memberi tetanggo Sudah menjadi tradisi lah Surya Abadi Jambi TV